yakni sambutan-sambutan Memasuki sambutan yang pertama yakni Ketua Panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Ari Nantika Kepadanya kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazih Aussalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahillazih Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu an la muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'dah Yang sama-sama kami hormati serta kami muliakan dan juga sekaligus menjadi panutan kami yakni al-mukarram kiai waizaynal abidin selaku pimpinan pondok pesantin yang selaku alamin dumai beserta keluarga yang saya hormati bapak wali kota dumai atau yang mewakili yang saya hormati bapak anggota dewan ketua DPRD kota dumai yang berkesempatan hadir pada hari ini yang saya hormati bapak kapolres kota dumai atau yang mewakili dan juga yang saya hormati bapak dan bin kota dumai yang saya hormati bapak dan langan kota dumai yang saya hormati bapak dari perwakilan PCNU kota dumai dan juga yang kami hormati bapak burab atau yang mewakili juga bapak camat dumai barat atau yang mewakili serta para asatib ustazah pondo pesantin alamin dumai dan juga bapak-bapak ibu-ibu tamu undangan para wali santi tokoh masyarakat para alim ulama cerli pandai yang mungkin tidak bisa saya sebutkan di satu persatu yang insya Allah akan selalu dirindungi Allah subhanahu wa ta'ala dan santri putra dan santri putri yang kami sayangi puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka di Allah pondo pesantin alamin dumai dalam keadaan sehat minimal kita mengucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin tak lupa pula salawat beriringkan salam tetap kita haturkan kepada jinjungan alam yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala 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 Sayyidina Muhammad para tamu undangan yang kami hormati saya hari nendika selaku ketua panitia sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada tamu undangan yang mungkin dalam penyediaan tempat yang kami sediakan mungkin ada yang belum berkenan atau mungkin belum ada yang kami jamu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama panitia pondo pesantin alamin dumai acara penelulusan wisuda angkatan ke-9 pondo pesantin alamin dumai kami dari penipanitia mengucapkan selamat dan sukses kepada wisuda santri angkatan ke-9 pondo pesantin alamin dumai yang mana pada hari ini di wisuda telah 5 orang santri yang akan di wisuda dan alhamdulillah tadi sudah selesai acara resepsi wisudanya dan kami ucapkan selamat dan sukses semoga nantinya bisa mengamalkan ilmu yang telah ditimba di pondo pesantin alamin dumai selama 7 tahun bisa diamalkan di masyarakat dan juga terutama diri sendiri keluarga beserta nantinya lingkungan yang ada di masyarakat dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan segala rancangan pada hari ini ya walaupun tadi malam agak ada sedikit badai ya ya tadi malam ada sedikit badai Bapak Ibu ya memang tidak terlalu besar tapi lumayan banyak dampaknya agak sedikit leceh juga Alhamdulillah tapi pagi hari ini menjelang siang ini cuacanya sudah terang kembali Alhamdulillah ini berkat daripada doa Bapak Ibu sekalian para tamu undangan yang hadir pada hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak-Bapak tamu undangan dari Wali Kota DPRD Kapolres Jambim dan Lanang dan juga para instansi lainnya dan juga kami terima kasih banyak kepada Wali Santri kami undangan masyarakat yang berkesempatan hadir pada hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir namun sedikit informasi Bapak Ibu ini Wali Santri kita tidak bisa semuanya hadir dikarenakan berhalangan kebanyakan halangan tersebut ialah sakit jadi kita doakan bersama-sama mudah-mudahan nantinya para Wali Santri kita yang mengalami sakit karena musimnya demam sekarang ini musimnya demam panas tinggi ya mungkin karena faktor juga suaca jadi marilah sama-sama kita berdoa mendoakan para Wali Santri yang mungkin lagi sakit hari ini mudah-mudahan bisa disembuhkan Allah SWT amin amin ya rabbal alamin para tamu undangan dan juga para santri yang selalu dirahmati Allah SWT saya selaku ketua penitian menyampaikan sedikit informasi tentang acara wisuda kelulusan angkatan ke-9 ini sebelum acara wisuda yang kita laksanakan Alhamdulillah dua minggu sebelum acara ini kita melaksanakan ujian kelulusan wisuda santri angkatan ke-9 yang mana kalau di pasantin Al-Amin wisudawan kita sebelum diwisuda itu kita adakan ujian untuk kelulusan mereka diantara ujiannya yang pertama adalah Tafir Quran yang kita wajibkan hanya setuju di 30 dan juga yang kedua ada mikro-teaching mikro-teaching disini kita akan melatih mental mereka ilmu yang sudah didapat seperti apa mereka bisa mengamalkan di dalam para adapan santri semuanya dan juga kita ada mengadakan ujian makalah makalah ini kita ambil daripada ilmu fikirnya dan juga mereka akan karang serta mereka presentasikan dan kita uji di depan setelah itu ujian ada khutbah kalau yang putra dan yang putri itu ceramah dan yang terakhir ujiannya adalah Fardu Kifaya Fardu Kifaya ini kita selenggarakan Alhamdulillah disini hadir guru kita jadi Bapak Al-Ustad Ahmad Termiri telah hadir di hadapan kita di sebelah kepala padirasa kita yang selaku penanggung jawab di bagian Fardu Kifaya Alhamdulillah anak-anak kita semua sudah lulus dan sudah mendapat lulus dari nilai yang sudah ditentukan oleh pesantren karena ini yang kami harapkan mereka bisa mengamalkan ilmu yang telah 6 tahun mereka dapatkan di pondok bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk keluarga dan masyarakat nantinya mohon maaf kita tidak bisa menerima kalau kalau santri yang sudah kelas 7 namun tidak lulus dalam ujian seleksi wisuda dan itu akan kita adakan pengulangan untuk ujian seleksi wisuda karena wisuda ini adalah menentukan kelulusan mereka menjadi aluni pondok pesantren alami bumi mungkin sedikit informasi ini dapat saya sampaikan terima kasih sebelumnya saya turkan kepada MC yang telah mempersilahkan menyediakan waktu untuk saya menyampaikan di hadapan para tamu sekalian yang hadir pada hari ini demikian mungkin yang dapat saya sampaikan sebelumnya mohon maaf atas segala kehilapan dalam penyampaian saya jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah 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 wa salatu wassalamu ala ala ashbaqil amniya wa ala alihi wa sahbihi wa suliya pertama zaman mari kita ucapkan terima kasih syukur berhadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada hari ini kita telah beri nikmat kesehatan dan dalam rangka misu da angkatan kesembilan wangga pesantren alhamdulillah dan tak lupa pulang selawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Dasar Muhammad salallahu alaihi wa sallam dengan ucapan Allahumma sori ala sayyidina Muhammad wa ala adi sayyidina Muhammad mudah-mudahan dengan kita membacakan selawat kepada baginda Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kita mendapat sepangat yang dijauhi mahasam amin amin ya rabbal amin yang terhormat Bapak pimpinan kondok pesantren al-amin yaitu Bapak Kiai Wan Zainal Abidin yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai atau yang yang terhormat Bapak DPRG Kota Dumai atau yang luat ini yang terhormat Bapak Kapolres Kota Dumai dan yang terhormat Bapak Janu Rana Jumai Kota Dumai dan yang terhormat Bapak Lurah Bagar Keladi yang terhormat Bapak Camat Jumai Barat atau yang luat ini juga kepada undangan Bapak Ibu Santri Wati yang berpengalian serta anak-anak kami di pondok Santri al-amin ini begitu juga tak lupa hormat kami kepada Bapak Ustaz dan Ustazah yang mana pada hari ini selama ini selama ini telah memberi didikan kepada anak-anak kami kami mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada anak-anak kami dan tak lupa bagi bagi anak-anak kami yang sudah menamatkan sekolahnya di Pasantri Al-amin ini jangan lupa lagi menambahkan ilmunya lagi menungkapkan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Ustaz dan Ustazah ilmu kalau yang tidak diamalkan seperti pohon kayu yang tidak berdua begitulah Mufatah mengatakan dan tak lupa pulang bagi anak-anak kami ilmu kalau yang diberikan harta yang diberikan itu harta itu kita yang menjaganya tapi kalau ilmu yang diberikan ilmulah yang menjaga kita dan begitu juga kepada anak-anak kami mempunyai sifat dan akhlak yang baik kepada kedua orang tua begitu juga dengan guru-gurunya kepada Bapak Ustaz dan Ustazah yang mana kami mewakili daripada Wali Santri Santriwati yang misudah pada hari ini mohon maaf sekiranya ada kesalahan anak-anak kami kami mohon memaafkan begitu juga kami pada Wali murid yang ada pada hari ini mohon maaf sekiranya ada kesalahan kami selama ini kami mohon maaf bukan maaf hanya inilah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak-Bapak undangan yang berbahagia dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh memasuki sambutan yang selanjutnya yakni pada pimpinan kondok pesanbrat Al-Athindumai yakni Al-Mukarum Kiwi Zainal Abiyah kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Masalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn abidillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantah bi'isanin ila yawmin qiyamah amma ba'dah yang sama-sama kita hormati bapak balikota dumai dalam hal ini oleh bapak staf adik mbak haji koji efrizan asas msi yang kami hormati bapak ketua DPRD yang dilakui juga bapak ketua oke ketua bapak mawarji dan juga adik pak edison dan ini dari unsur korpor pindah kota dumai yang bersama-sama kita bareng ini ngomong bangsa bangsa negara kita ini dari danlanal kemudian dari danbim dari kapolres dibagini pak kapolsek kemudian dari ketua NU atau pengurus NU kota dumai mohon maaf ini karena di belakang jadi gak kelihatan Pak Haji Ismail mohon maaf ini dari yang kami hormati bapak kepala kantor pemerintah agama kota dumai ini diwakili pak Haji Ismail karena memang kemarin pak Haji Safwan kekan pemenang menyampaikan salam tidak bisa karena hari ini juga memiliki rapat RPTQ gila kita umumnya yang kami hormati bapak ibu kompon masyarakat ini dari lurah gak jadi gak jamat diwakili dari Pemda wakili pak samahalin karena agenda juga banyak mungkin bertumpuk yang sama-sama kita hormati para asatik usandah kemudian yang kami muliakan kami hormati orang tua warisandri putera putri wabih khusus yang putera putrinya sudah hari ini ada lima santri dan para santri putera putri yang dirahmati Allah serta panitia yang telah mengupayakan telah sana kegiatan ini dengan semaksimal mungkin bapak ibu bapak ibu yang kami muliakan ini suatu situasi yang memang hari ini memerlukan kerja keras dari kita ini situasi pandemi ini membuat kita serba bingung bingungnya itu semua aspek dan ini harus menjadi doa kita bersama semoga musibah pandemi COVID-19 sampai 2022 atau 21 sampai tahun 2021 ini semoga segera Allah angkat dengan segera sehingga tidak berdampak ke dalam semua sistem kehidupan masyarakat dunia dan bagi khusus negara tercinta kita Indonesia bapak ibu yang kami muliakan sebelum kita sebelum saya melanjutkan mohon izin keikhlasan dari kita semuanya untuk sama-sama kita isi diantara isi majelis ini adalah kita mandoakan para leluhur kita yang paling berjasa dalam kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad s.a.w beliau pemilik syafaatul uzman yang selantiasa kita harapkan syafaatnya baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti yang kedua kita bisa hebat dan bisa berdiri bisa hingga saat ini mengenal dunia dan isinya ini ini adalah karena jasa guru guru kita guru baik ketika kita masih kecil usia paut SD SMP alias sampai bergeran tinggi dan sampai hari ini siapapun yang mengarahkan membimbing mendidik jadi kita kita adalah guru-guru kita semua yang ketiga adalah kedua orang tua kita yang serah biologis ditakdirkan sebagai kedua orang tua kita kakek nenek dari kita yang ditakdirkan jadi kakek nenek kita yang kita tidak bisa milih maka perintahnya adalah kita senantiasa berbakti mendoakan oleh karena itu di majelis ini agar menjadi majelis yang berkah menjadi majelis yang bermanfaat waktu khusus kita mengantarkan lima orang santri yang sampai di penghujung pendidikan kalau pesantin Allah ini betul-betul mampu menjadi generasi yang kurrata ayun oleh karena itu mohon izin dari jamaah yang hadir sekalian bapak ibu yang kami muliakan kita membaca umur Quran tidak izinkan kami untuk memimpin mari sama-sama kita nanti membaca al-fatihah bersama-sama ilah hadirat nabi Mustafa Muhammad s.a.w ala alihi wa azwajihi wa tubiyatihi wa ashabil kira wa ilah jami'i ikhwanihi minal an'iyya wa al-usaleem wa la awliya wa syuhadai wa ashabihi wa ashabati wa al-kha'di'i wa al-ulama'i al-amil wa al-masyandik wa al-mukhlisi wa al-mujahid 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 Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Ihadina siratan musta'in Siratan ladhina ar'amta alayhim Gairil maghubi alayhim Walang dhanin Semahidatulah ticabi'in Masyaikhina wa masyaikhim Masyaikhina wa ustadina Ustazatina mu'alimina Wa abaina wa umahatina Wa jidatina wa jidatina Walijami'in muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'mina Al-Ahya'i minhum wal-amwa'at sya'ililainahumul Fatiha A'udhu bidah minasyatuan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina al-amta alayhim Gairil maghubi alayhim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Maliki yawmiddin Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'udu wa Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Ihdina siratul mustaqim Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'amta alayhim Wairil maghubi alayhim Wa nabbaahim Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami muliakan Secara umum Kami menghanturkan terima kasih yang Sebesar-besarnya Kepada Bapak Ibu Tamu undangan Ini kan nanti Sambutan umum sebanyak pak ya Ini kami minta Setelah saya nanti Ada dari Kementerian Agama Ada dari UJBRB Terakhir nanti pak Dari pak wali ya Jadi Untuk yang terhormat Mungkin saya Ini kan pak ya Saya singkat Jadi kepada Bicara terima kasih Kepada Semuruh tamu undangan Yang hadir Dari unsur pemerintah TNI Polri Juga dari unsur Permas Ya ini ada Nahdlatul Ulama Kemudian dari Unsur masyarakat Unsur media Hadir disini juga Wali Santri Semuanya Para Santri Putra Putri Dan semua Yang mungkin Tidak bisa Kami sebut Satu persatu Nama dan Bilangnya Yang pertama Mari sama-sama Bapak Ibu Kita kembali Menata Tanau itu Kita hadir di majelis ini Mari sama-sama Kami mengajak Kita menata Tanau itu Hadir kita di majelis ini Agar Keberadaan kita Di majelis yang mulia ini Berbetul mendapatkan Kemuliaan dan keberkahan Rasulullah Rasulullah S.W.T. Mengatakan Di antara maknanya Orang akan mendapat Sesuai yang dinyatkan Ya karena itu Mari Bapak Ibu Semua yang hadir Juga dari unsur alumni Juga hadir pada hari ini Walaupun tidak bisa Hadir semua Kembali kita menata Tanau itu kita Ini hari ini Jujur Pak Haji Ebreza Bapak Ibu Yang memuliakan Ada zoom meeting Saya selaku ketua Heavy Trend Rio Harus memimpin rapat Dengan Bank Indonesia Tapi saya tinggalkan Pak Karena kita memang ini Perlu Serius mengantarkan Mendoakan Jangan-jangan sampai Yang sekian tahun Merah tetap Yang perlu lagi-lagi Empat tahun Pak Tambah SMP MTS baru masuk Kesantren Kalau yang putri Ini sudah tujuh tahun Yang putrinya Dan Mereka-mereka ini Memang Sangat luar biasa Bapak Ibu Ini selama Empat tahun Ada yang tujuh tahun ini Sudah kami anggap Sebagai anak sendiri Bagaimana orang tua Memarahi Ya begitu juga lah Bapak Ibu Yang memarahi mereka Bagaimana kita Pengen Menjadikan mereka Itu tangguh Menghadapi Semua situasi Begitulah yang kita lakukan Tapi memang betul Bapak Ibu Yang kami muliakan Di dalam kitab Ta'ling Ta'ling itu Yang terakhirnya nih Pak Tulu zaman Ternyata mencari ilmu itu Butuh Tidak bisa sebentar Ini sebenarnya Mau melepas Pasukan-pasukan Hijau ini Pak Ini kami alamin Enggak ada bendera NU Tapi sebenarnya NU Ya Kami ingin Kenapa enggak ada Lambang NU Begitu muncul Kami ingin Bisa mengajak semuanya Supaya mengenal NU Itu seperti apa sih Sebenarnya Kalau udah ada gambar NU Orang-orang kan nolak Sehingga sekarang ini Dengan semua kalangan Kita dekat Muhammadiyah itu Dekat banget Kemudian dengan Nggak pernah selama Pak Dengan Teman-teman Yang salafi Ada juga Kita mencoba Menggandai mereka Untuk bisa Menenal Jangan terlalu Keras-keras Dalam Berdakwah Dalam menyampaikan Bapak Ibu Yang kami muliakan Jadi kita Agak sedikit Fokus sedikit Membicarakan Generasi muda kita ini Bapak Ibu Jadi Kami di Al-Amin Mengukur kekuatan 2011 Sempat Santrinya mulai Banyak Tapi ketika Mulai banyak Ini Dibangi dengan Pasukan yang Hebat juga Ya susah Satunya Enggak terkontrol Usad Amat Tamizi Yang paling susah Itu zaman sekarang Bapak Ibu Mencari Buru yang Dibikir Cinta Dan sayang Kepada anak-anak Didik Ini sangat Langkah Dan susah Pasti ada Pak ya Tapi sangat Langkah Dan susah Apalagi Kalau sudah Hitung-hitungan Wani Mirohu Sudah Susah Itu ya Nah Ini Alhamdulillah Usad Amat Tamizi Beliau Menjadi Tim Inti Di alamin ini Terkait dengan Bagaimana Anak-anak kita ini Kenal dengan Siapa dirinya Sehingga Bagiannya Usad Amat Tamizi Ya Pertibaya Dinasah Pak Jadi ketika Orang tuanya Saudaranya Mau meninggal Itu Seperti apa Sikapnya kita Ini diajarkan Beliau Jadi Tidak hanya ketika Sudah meninggal Ini ketika Mau sakrat Mau Apa Bersilapannya Apa yang kita Lakukan Menghadapinya Ini penting Bapak Ibu Jadi bagaimana Anak-anak kita ini Hadir Di sisi kita Mendoakan Kita Ketika Kita Di ujung Nyawa Di ujung Idajah Ajal Ketika Ajal Kita Ini Sebenarnya Menjadi Proses Penunjikan Yang Menjadi Tujuan Utamanya Al-Amin Sadar Akan Dirinya Sebagai Hamba Allah Sadar Sadar Dirinya Sebagai Seorang Anak Sadar Dirinya Sebagai Seorang Santri Sebagai Seorang Murid Murid Sebenarnya Ditorikoh Diadopsi Oleh Negara Kita Murid Siswa Ketika Sosok Hamba Allah Ini Mengenal Dia Hamba Allah Mengenal Dia Sebagai Anak Sebagai Cucu Sebagai Santri Sebagai Murid Bakal Selamat Dunia Akhir Dengan Sarat Kecintaan Yang Dihadirkan Adalah Kecintaan Kepada Kepod Dan Rasul Bagaimana Itu Pak Ini Isin Dialamin Ini Dari Pesantren Untuk Islam NKR Dan Kemanusiaan Kenapa Islam Dulu Ini Ada Cerita Orang Islam Tidak Paham Islam Membahayakan Kalau Islam Paham Islam Orang Yang Lemah Lembut Dia Akan Bisa Membaca Situasi Dan Akan Bisa Hidup Di Situasi Apapun Dengan Negara Kita Seperti Ini Tetap Kita Mau Negara Kita Sayang Kita Cintai Negara Kita Ini Tidak Perlu Kita Harus Berlawanan Dengan Bapak TNI Dengan Bapak Di Pol Tidak Perlu Kita Terus Sikap Kita Pesantren Lebih Khususus Pesantren Yang Nabi Rata Rata Demikian Dari Dulu Walaupun Tidak ada NU Nya Pak I'm sorry Jadi Ini Bapak Ibu Dan Proses Mengenalkan Ini Pekerjaan Yang Bila Mengenalkan Membiasakan Kepada Anak Didik Kita Ini Betul Betul Ngerti Dan Paham Wah Luar Biasa Karena Itu Mohon Dengan Sangat Bapak Ibu Semuanya Yang Hadir Di Majelis Ini Mari Sama Sama Kita Hadir Kita Mengantarkan Dengan Doa Dengan Nasehat Dupada Mereka Yang Berlima Ini Betul Betul Bisa Mampu Menjadi Pemimpin Yang Menyijukkan Mampu Menjadi Sosok Purno Tak Yunin Ya Siapa Yang Menjadi Enak Pak Punya Adab Punya Akhlak Ini Harapan Itu Kepada Para Orang Tua Ini Karena Kami Sedih Bapak Ibu Ini Mohon Kita Yang Hadir Disini Sama Mengenalkan Al-Amin Al-Amin Ini Selama Ini Kelemahnya Tidak Punya Tim Apa Ya Tim Pengiklanan Pak Gak Punya Ini Mudah-mudahan Bapak Ibu Dari Unsur Pemerintah TNI Polri Dari DPRJ Dari Bani Bisa Mengenalkan Al-Amin Seperti Apa Juga Wali Sandri Juga Bisa Mengenalkan Al-Amin Seperti Apa Sebenarnya Sehingga Kita Tidak Termakan Isu Isu Yang Ijal Indah Jale Isu Isu Ijal Yang Mematikan Pak Ini Atau Isu Bahasa Islam Fitnah Berapa Banyak Terjadi Pembunuhan Terlebih 2001 Kan Garang Fitnah Di Islam Diajarkan Idah Akung Fas Sikun Bin Abain Fatabayyamin Gitu Sampai Nah Kami Sibuk Di Dalam Sibuk Di Dalam Juga Sandrinya Al-Amin Ini Sebenarnya Ribuan Sekarang Sudah 25 Pondok Pesantren Yang Sandrinya Juga Sandrinya Al-Amin Sehingga Al-Amin Ini Konsepnya Kita Kalau Mau Masuk Di Al-Amin Saratnya Gampang Orang Tuan Dan Anak Lihat Al-Amin Kayak Apa Disini Misinya Aturan Kayak Apa Siap Masuk Kalau Tidak Jangan Masuk Nanti Gak Masalah Atau Buat Masalah Karena Pelatihan Di Pesantren Kita Sampai Detik Ini Sudah Hampir Di Angkas 500 Orang Dari 25 Pesantren Ini Mungkin Kalau Dengan Kunjungan Kunjungan Sudah Banyak Yang Sekarang Disini Alhamdulillah Dari Al-Majibiyah Ini Al-Kawasan Al-Majibiyah Tiga Orang Sudah Selesai Terakhir Kemarin Ini Masih Disini Sampai 4 Bulan Kedepan Dari Al-Majibiyah Ini Kalau Kemarin Sudah Selesai Rombongan Dari Rohil Itu Bidai Tulidai Yang Santren 4000 Sekarang 4000 Santrenya Ini Santrenya Sudah Kembali Ke Pesantrenya Sudah Mengembangkan Sektor Ekonominya Sehingga Kami Dialamin Beginilah Kondisinya Pendidikan Dari TK MDA Gini SD Pesantren Yang Mirip Model SDIT Kemudian SMP Yang Ustok Sudah Dalam Undang SMA Itu Aliyah Ini Kalau Dialamin Seperti Itu Kita Juga Disini Kalau Yang Mau UT Bapak Ibu Bisa Mengupermaskikan Kita Ada Belajar Sini Untuk Universitas Terbuka Itu Kan Negeri Juga Kita Ada Disini Buka Mulai Tahun Ini Jadi Alumin Kita Yang Mau UT Bisa Belajar Online Ketika Ujian Nanti Baru Datang Atau Bisa Minta Gurunya Datang Disini Ini Bapak Ibu Bahwa Alamin Ini Bergerak Bukan Karena Kehebatan Uang Bukan Bukan Karena Kehebatan Cerdas Pimpinan Dan Pengurus Bukan Nah Kalau Pengurus Sebenarnya Banyak Menjadi Hayasan Kita Yang Dari Muhammad Dia Pak Haji Armeni Almarhum Kemudian Sudah Pensiun Pak Haji Mustafa Kadir Pak Adian Yang STPD Pak Adian Pak Alhuseri Juga Masuk Dan Masih Banyak Lagi Rata-ratanya Menjadi Nurah Camat Dulu Menjadi Pengurus Pesantaran Alamin Nah Jadi Itulah Kondisi Kita Dan Kita Sampai Sekarang Alhamdulillah Dengan Bismillah Semuanya Kita bergerak Oleh Kami ingin Bapak Ibu Bisa Mengenalkan Alamin Bisa Lebih Luas Lagi Jadi Ketika Ada Hal-hal Yang Kurang Jelas Bisa Diberjelas Di Alamin Karena Kita Punya Misi Yang Sudah Terpampang Disitu Pujian Pendidikan Juga Jelas Kita Tidak Lari Dari Sistem Itu Dan Dari Target Bapak Ibu Yang Kami Muliakan Di Masa Pandemi Mungkin Yang Bisa Kami Ajak Kami Ditesankan Bahwa Pandemi Ini Sesuatu Yang Memang Harus Dijadikan Suatu Pelajaran Berharga Bagi Kita Di Sekarang Ini Menguji Keimanan Kita Ini Berapa Banyak Bapak Ibu Yang Dari Kalangan Kejabat Mulai Pusat Sampai Daerah Ketika Keluarganya Kena Covid Nangis Semua Ketakutan Yang Luar Biasa Tapi Alhamdulillah Beliau-beliau Juga Karena Sama-sama Muslim Begitu Diingatkan Sedikit Beliau Tetap Bisa Menjalani Masa Isolasi Ini Dengan Baik Karena Intinya Dengan Situasi Seperti Ini Jangan Sampai Hadir Takutnya Lebih Takut Sepada Allah Untuk Kita Semuanya Jangan Sampai Takutnya Lebih Takut Kita Tetap Kita Waspada Hati-hati Yang Kedua Yang Betul-betul Harus Kita Jaga Ini Jangan Meremehkan Meremehkan Ini Kalau Bahasa Al-Qibru Penyakit Al-Qibru Al-Qibru Ini Paling Bahaya Sehebat Apapun Ilmu Seseorang Sehebat Apapun Dilajat Seseorang Sudah Di level Kualian Itu Tinggi Tapi Begitu Al-Qibru Muncul Di Hatinya Bukan Di Hati Di hatinya Muncul Al-Qibru Langsung Rontok Semuanya Turun Kedasar Mungkin Ya levelnya Kalau Lahir Masih Keren Dohernya Keren Masih Berjubah Masih Tapi Hakikannya Sudah Habis Tidak Ada Apa-apa Itu Ketika Al-Qibru Sudah Muncul Di hati Kesombongan Di antara Ciri-ciri Kesombongan Itu Al-Qibru Menentang Yang Benar Dan Meremehkan Manusia Ini Standar Dunia Mungkin Kalau Akhirat Banyak Versi Benda Jadi Al-Qibru Batur Hak Meremehkan Menentang Kebenaran Dan Meremehkan Atau Merendahkan Manusia Ini Jangan Sampai Bapak Ibu Ini Para Santri Para Asatid Usadah Juga Ini Pemberitaan Berat Kami Tetap Ngomongnya Banyak Jadi Bapak Bapak Kami Senang Kalau Dengan TNI Polri Apa Pak Pak Kapolsek Kami Itu Tidak Bisa Terpisah Dengan TNI Polri Kenapa Kami Senang Itu Disiplin Disiplin Itu Menurut Kami Tidak Ada Tawan-menawar Kalau ingin Maju Jadi Tidak Ada Alasan Wah Sakit Perut Tidak 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 Bapak Ibu Yang Kami Muli Kami Mendakwakan Juga Mungkin Dakwanya Bapak Ibu Juga Mungkin Mengingatkan Saya Tidak Tidak Kami Tidak Kita Ingin Mengajak Melalui Wajahnya Al-amin Yang Demikian Sederhananya Pertama Ayo Y Process Tingkahkan sholat dan kualitas sholat Bagaimana caranya Munggu, masing-masing Diukur kualitas sholatnya masing-masing itu Kayak apa Ya Pak ya Nanti biar usah-usah yang seramah Saya intinya saja Jadi yang pertama itu adalah Kualitas sholat dan kualitas sholat Disiplin ya Pak Disiplin sholat dan kualitas sholat Munggu ya Bu ya Para asate, guru pegawai, alumni Yang calon alumni ya Pokoknya mas Urus apapun tinggalkan mas Omoh, 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 omoh Udah tinggal Sehebat apapun urusan duniamu Tinggalkan Gak ada apa-apa Cintu Kalau sudah panggilan Allah Jemput cepat panggilan itu Mohon maaf Acara apapun kita dialami Pak Mau gubernur presiden datang Pak tersolat izin Pak Presiden kita solat dulu Tinggal acara Pak Gak perjudi Karena panggilan Allah tetap lebih Kalian disiplin Itu ada adisnya ya Ustaz ya Ada adisnya Itu yang pertama Yang kedua Jangan Mengosongkan diri kita Dari bacaan Aguan Ini mohon Bapak Ibu Di era sekarang ini luar biasa Dengan ada HP Dengan ada TV masih kalah Pak ya Sekarang ya TV kalah Pak ya Dengan HP Ini mohon Bapak Ibu Alpuran itu Paling dekat dengan kita Bacaannya harus sering Apa namanya Menggemar di dalam lidah kita Dan di dalam tubuh kita Karena kalau enggak Bapak Ibu Mesti kita menjadi budaknya dunia Kita tidak akan pernah mencoba Kita akan terus dibayang-bayangi Dengan bayang-bayangan Yang kita buat oleh kita sendiri Semakin banyak kita membaca Alpuran Bapak Ibu Insya Allah Pekerjaan Bapak Ibu Akan banyak ditolong oleh Allah Dengan lewat hamba-hambanya Tapi Ibu punya masalah Pak larilah ke solat dan Alpuran Selesai Tapi kalau lanya ke PRT Bisa saja repot Karena PRT enggak punya kuasa Apaan Bapak Ibu Yang ketiga Bapak Ibu yang kami muliakan Semiskin Setidak punyanya Apapun kita Kondisinya Jangan menjadi alasan kita Untuk tidak berbagi Dengan bersama Ini Bapak Ibu ya Ini para santri Wabih khusus ya Pokoknya semiskin Dan setidak punya Apapun kita Itu jangan pernah Tidak pernah berbagi Wah aku ini Wongkiri gitu ya Kata orang Jawa Aku ini orang Enggak punya Masa harus Berbagi juga Bapak Ibu yang kami muliakan Inilah kerjanya Para ulama Para Mubalek Dan kita semuanya Hari ini Walaupun Maaf Bapak yang baju Loreng Baju Polri Bapak yang di Pemerintahan Yang walaupun Enggak punya Titel Ustadz Mubalek Semuanya Ketika dihadirkan Kesadaran Adalah Mubalek Jadi Kalau ada Wah ini Mubalek Itu kan Stempelnya manusia Capnya manusia Kita yang diberi Awal kesadaran Sebenarnya Adalah Mubalek Karena dengan Berbagi ini Insya Allah Barukan yang Luar biasa Bapak Ibu yang kami Muliakan Ini Yang secara umum Yang bisa Kami sampaikan Dan Hal-hal lain Mungkin Karena kita Sudah dipertemukan Bagi Bapak Ibu Yang baru pertama Ini Kealamin Ini Kami membuka Dengan Sekuluh jari Dengan hati Yang Lapang Bapak Ibu Sekalian Kami jadikan Keluarga besar Kondok Kesadaran Alamin Ahlan Wasahlan Ibu Selamat datang Selamat bergabung Ahlan Wasallam Warhaban Karena Kami di alamin ini Hanya menjalankan Santri Lima orang Tiga orang Tetap kami Pelihara Karena itu Yang diditipkan Allah Yang harus kita Jadikan Oleh karena itu Mari Sama-sama Kita Menjagikan Kesantrian Alamin Sebagai ladang Untuk Membangun Kederasa muda Yang Betul-betul Menjadi harapan Kita bersama Dan Kami Menyampaikan Sekali lagi Doa Jazakumullah Ahsanal jazak Jazakumullah Khairan jazak Atas Kebersamaan Dan Keikhlasan Bapak-bapak Hadir di majlis ini Mudah-mudahan Ini akan Menjadi suatu Amal kebaikan Akan menjadi Suatu Wasilah Sehingga Apa menjadi Keruotan Masalah Bapak-Ibu Selama ini Akan diangkat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Rizkinya Selama ini Kelihatan Buntung Bagi Allah Mudah Mudah-mudahan Allah mudahkan Bagi hari ini Punya masalah Yang Kelihatan Yang membuat Stres Bagi Allah Mudah Semoga Allah Angkat Masalah itu Bapak-Ibu Yang kami Mudahkan Akhirnya Saya Istri Umi Kemudian Para pengurus Yang hadir Maupun yang tidak Hadir Para asatip Yang hadir Maupun tidak Hadir Para wali santri Yang selama juga Menjadi Bagian Terliga Di dalam Kesantri Menyampaikan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Iwabih khusus Tadi melalui panitia Atas beberapa Kepurangan Dalam kami Menyambut Bapak-Ibu Karena Bapak-Ibu kan Tamunya kami Itu di Islam itu Ikramudhuyuh Ya Tidak layuk minu Ahad hukum Tidak sempurna Iman seseorang Jika tidak Memuliakan tamunya Sehingga kami Memohon maaf Lain batin Jika kami Dalam memberikan Segala sesuatunya Kurang berkenan Bapak-Ibu Mungkin penyambutan Mungkin dalam Penempatan tempat Ini ada banyak Hal yang kurang Berkenan Kami mohon maaf Dan Sekali lagi Mohon Kekerasannya Baca umur Kurang Bapak-Ibu Untuk kita Semuanya Semoga Kita senantiasa Menjelang Akhir hayat Kita Dijerikan Kekuatan Untuk bisa Memiliki Amal Kebaikan Yang banyak Ilmu-ilmu Yang manfaat Umur kita Menjadi umur Yang berkah Dan kita Mampu meninggalkan Anak-anak Yang soleh Dan soleh Walah Hattiniyah Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh